Sekitar 18 orang, itu mau kemana? Mau ke acara pernikahan Terus? Di dalam jembatan putus? Putus Karena banyak Orang di dalam? Banyak orang yang menyebrang itu? Iya Terus berapa orang yang masih hilang? Dua Masih dua yang hilang? Kembali lagi bersama dengan Bang Eros Putra Toraja Pada hari Sabtu Tanggal 20 Mei 2023 Pukul 10 Wita Telah terjadi Kecelakaan terhadap warga Yang hendak menyebrangi Jembatan Gantung Di Buntu Lepong Lembang Lempopoton Kejamatan Riding Alo Toraja Utara Korban hendak menuju lokasi Adat pernikahan Atau rambutuka Namun saat menyebrangi jembatan Tali seling Atau kawat Jembatan Gantung Terputus Sehingga mengakibatkan Sekitar 9 orang Jatuh ke sungai Tujuh orang selamat Sedangkan dua orang lainnya Masih dinyatakan Hilang Dua orang yang hilang Adalah perempuan bernama Adolfina Yang berusia 50 tahun Dan Xenia Balita Berusia 3 tahun Sedangkan tujuh korban selamat Dua diantaranya Dalam kondisi sehat Dan tiga orang dirawat Di Buskesmas Pangala Dan dua orang dirujuk Ke rumah sakit Marampak Menurut informasi terakhir Bahwa satu dari dua korban Jembatan putus Di Lembang Lempopoton Kecamatan Riding Alo Kabupaten Toraja Utara Sulawesi Selatan ini Ditemukan tewas Jasad korban Ditemukan di sela-sela Bebatuan Di sungai Miting Oleh tim Search and Rescue Gabungan Pada Sabtu Tanggal 20 Mei 2023 Korban bernama Adolfina 50 tahun itu Ditemukan sekitar Tiga kilometer Dari lokasi Kejadian Hanya berselang Satu hari Balita bernama Seina Umur tiga tahun Yang merupakan Korban hilang Saat peristiwa putusnya Jembatan gantung Di Toraja Utara Tersebut Diketemukan Dalam kondisi Meninggal dunia Seina Ditemukan Mengambang Setelah dua hari Dinyatakan hilang Terbawa Arus Sungai Miting Dinyatakan 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 Dinyatakan